Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Yang saya pegang ini adalah Poco X5 5G. Ini hape harganya Rp 3,5 juta ya, untuk yang varian 6GB RAM dengan storage 128GB. Tapi kalau yang saya pegang ini adalah yang 8GB RAM dengan storage 256GB yang harganya Rp 4 juta. Dan di kelas harga segini, dapet hape 5G kayak gini tuh berasa cukup worth it sih. Ya karena Poco X5 ini punya desain yang cukup menarik ya. Walaupun bodinya belum bahan kaca, masih pake bahan plastik polikarbonat, tapi bodinya ini tuh didesain dengan finishing mewah seakan dari bahan kaca. Kayak frosted glass gitu. Dan permukaan bodinya yang ngeduff ini dengan film mirip kaca, bikin hape ini tuh terasa mewah di genggaman dan nggak gampang kotor sama sidik jari. Ngomong-ngomong buat yang pengen liat, hape ini tuh kualitasnya dalamannya kayak gimana, Bang Tekno udah pernah bikin videonya tentang bongkar Poco X5 5G ini. Cek aja ya di list video. Desain tampak depannya juga cakep ya, dengan gaya layar punch hole di tengah kayak hape-hape kelas flagship. Ya, walaupun bezel bawah layarnya masih agak tebal untuk hape kelas harga segini. Tapi kualitas layarnya ini udah cakep loh untuk hape 5G kelas harga 3,5 juta. Mewah diliatnya. Poco X5 5G ini punya layar 6,67 inch Full HD Plus dengan panel AMOLED dan juga udah support HDR Plus. Jadinya kalau buat nonton video, mantep banget diliatnya. Mau kamu lihat dari sisi mana aja, warna layarnya nggak berubah. Tetep tajam dan jernih. Dan layarnya ini juga udah support 120Hz refresh rate. Cuma sayangnya untuk settingan refresh rate layarnya ini tuh dia nggak ada pilihan untuk dynamis atau auto gitu ya. Dia adanya cuma pilihan lock di 120Hz atau lock di 60Hz aja. Sayang banget ya. Semoga untuk software update berikutnya, ada pilihannya. Dan kalau untuk bagian audionya, hape ini tuh belum support sama teknologi audio kayak DTS, terus kayak Dolby. Belum ada. Dan untuk speaker hapenya juga masih mono di sisi bawah yang kalau buat denger musik tuh suaranya cukup detail dan nggak pecah saat dipasang dengan volume maksimal. Terima kasih sudah menonton! dan nggak salah dan udah cukup tepat kalau misalkan kamu pilih hape ini kalau kamu cari performa buat main game. Karena Poco X5 5G ini pakai prosesor yang sering dipakai hape-hape kelas harga 4 juta ke atas. Ini kan 3,5 juta. Mulai dari. Pakai prosesor Snapdragon 695 dengan 6GB RAM atau 8GB RAM ya. yang bisa ditambah RAM-nya hingga 5GB virtual RAM. Hape ini tuh berasa lancar asik kalau buat multitasking harian. Dan terasa lancar barbar loh kalau buat mabar. Ya setidaknya untuk hape kelas harga 3,5 jutaan. Kelas harga setara. Lihat aja nih, waktu dipakai main game Mobile Legends misalnya. Udah bisa main dengan grafis maksimal di ultra dan refresh rate-nya high. Dan beneran aman lancar, berasa barbar kalau buat mabar. Pakai settingan grafis rata kanan, shadow juga diaktifkan, tetap berasa nyaman. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah berasa cukup mantep. Walaupun frame rate ekstrim belum kebuka ya. Kita bisa main dengan settingan grafis dari smooth ultra, balance ultra, dan maksimal kayak yang kamu lihat di layar nih. Pakai settingan grafis HD high. Udah lumayan mantep kan? Dan kalau untuk performa gyroscope-nya juga udah berasa real time. Nggak pake delay. Bedikan senjata bisa ngikutin goyangan hape kita. Asik fokonya. Dan Poco X5 5G ini juga punya sensor yang komplit, nggak ada yang diirit. Sesuai sama kelas harganya. Bener-bener ada semua. Sensor sidik jari belum di layar, tapi masih di tepian bodi jadi satu sama tombol power. Yang menurut saya jadi lebih gampang buka kuncinya, lebih nyaman dijangkaunya daripada di layar. Sensor NFC untuk bisa cek saldo atau top up emani juga udah ada di hape ini. Sensor dasarnya juga lengkap semua, mulai dari sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor gyroscope juga ada dan performanya kayak yang tadi saya bilang ya pada saat tes main game. Untuk sensor GPS-nya juga udah bisa banget diandalin. Dan kalau kamu driver online, ini hape pas banget buat cari rejeki. Layarnya terang, GPS-nya akurat dan baterainya cukup awet. Ya, standart awet ya, bukannya awet banget, tapi udah cukup berasa awet. Karena baterainya yang 5000 mAh ini pada saat saya coba ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan Wi-Fi. Ya, hape-nya tetap pake kartu sih. Baterainya itu cuma berkurang 5% aja saat dipake buat nonton YouTube selama sejam. Dan berkurang 12% aja pada waktu dipake buat main game Mobile Legends sejam. Dan biasanya kalau untuk penggunaan sehari-hari, baterainya itu kuat seharian. Bahkan sampai besoknya lagi baru minta diisi ulang. Sementara kalau untuk nge-charge-nya, ini juga udah berasa cepet. Karena udah support fast charging 33W, di mana kalau nge-charge pake charger bawaan, bisa ngisi 50% cuma dalam waktu 28 menit. Kalau mau penuh 100% juga cuma 1 jam aja. Ya, nambah 10 menit sih. Dan di harga mulai dari 3,5 juta, hape ini tuh kalau buat selfie-selfie, ya nggak berasa istimewa sih. Tapi udah cukup banget. Udah asik diliatnya hasil foto-fotonya. Karena punya kamera selfie 13MP, yang sayangnya belum bisa buat rekam video 4K. Dan gini nih, hasil foto-foto kamera selfie-nya yang menurut saya standar ya, untuk harga 3,5 jutaan. Punya detail foto yang bagus, dan tone warna yang cukup baik. Untuk dynamic range-nya juga cukup bagus. Udah cukup banget untuk kebutuhan selfie-nya. Nah, sementara untuk kamera belakangnya, udah AI triple camera dengan kamera utama 48MP. Dengan aperture lensa f1.8. Ada 8MP kamera ultra-wide angle, dan 2MP kamera makro yang sayangnya masih fixed focus. Ya, kalau untuk hasil foto-foto kamera utama, dengan mode auto, ukurannya 12MP ya. Dan hasilnya seperti yang kamu lihat nih. Udah bisa dibilang cakep, yang penting pastiin mode HDR-nya dihidupin ya, kalau fotonya di siang hari. Supaya hasilnya jauh lebih baik. Supaya background terang tetap kelihatan detailnya. Gimana menurut kamu? Cakep kan hasil foto-fotonya? Kalau untuk hasil foto-foto kamera ultrawide-nya juga udah berasa bagus ya. Apalagi kalau foto-fotonya di kondisi cerah gini. Tapi ingat sekali lagi, fitur HDR-nya dihidupin biar maksimal hasilnya. Kayak gini. Sementara kalau untuk foto-foto mode foto, juga udah cukup cakep ya. Dan rapi potongan blur-nya. Dan kalau untuk mode malamnya, kamu bisa lihat sendiri nih. Udah bisa nangkep warna-warna lampu dengan detail. Dan bagian bayangan bisa lebih terang. Langit malamnya juga masih bisa dapet detail-nya. Pokoknya kalau untuk foto-foto landscape di malam hari, ini HP cakep mantep untuk hasil foto-fotonya. untuk perekaman video, kalau pakai kamera depan kayak gini ya. Berasa masih agak goyang dikit, tapi segini udah cukup stabil sih. Udah lumayan berasa stabil. Dan untuk kualitas suaranya, kamu bisa nilai sendiri. Di sini lagi agak-agak berisik karena di pinggir jalan. Dan kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana, kita cobain yuk. Untuk perekaman video, menggunakan kamera belakang kayak gini kualitasnya. Ini dipegang sambil jalan aja ya. Dan kualitasnya udah cukup stabil. Kalau ngeliat dynamic race-nya sendiri, dia udah cukup bagus ya. Langit masih bisa kelihatan detailnya walaupun sedikit. Dan kalau untuk detailnya, kamu bisa lihat. Untuk bunga, dilihat detailnya kelihatan ya. Bulu-bulu alusnya juga, dibatang juga kelihatan. Dan ini fokusnya, pindahnya cepat banget loh. Ini kameranya buat rekam video udah bagus. Kalau suaranya sendiri, kamu nanya sendiri ya. Yang pasti untuk perekaman video, dia belum bisa 4K. Full HD aja di 30fps. Poco S5 5G ini tuh pakai MUI 13 yang berdasarkan Android 12 sejak dalam kardusnya. Dan katanya ya, ini tuh diklaim bakalan dapet software update buat Android-nya itu selama 2 tahun. Jadi 12, 13 ya. Paling mentok sekitar Android 14 ya, dapet update-nya. Dan dapet 4 tahun untuk update security patch-nya. Jadinya aman dipakai buat waktu yang lama. Ya, kalau untuk kualitas UI sih tergantung selera ya. Kalau menurut saya sih, MIUI ini punya tampilan yang cukup menarik, yang simple dan asik dilihatnya. Buat kamu yang suka dengerin FM Radio, HP ini masih nyediain FM Radio Analog yang bisa beroperasi tanpa perlu kuota internet. Yang penting pakai earphone kabel untuk nangkep sinyal FM-nya. HP ini juga punya ear-dump blaster di sisi bawah HP. Jadi, kamu bisa gunakan Poco X5 ini sebagai pengendali jarak jauh TV, AC, lewat aplikasi Mi Remote. Fitur jagoannya Poco dan Xiaomi ini. Ya, intinya sih nggak berasa rugi ya kalau beli HP ini di kelas harga 3,5 juta. Berasa cakep mantep di kelas harga segitu. Ya, cuma sayangnya HP ini tuh untuk slot kartunya masih hybrid ya. jadinya kamu nggak bisa tambah microSD kalau kamu pengguna dual SIM. Dan segitu aja videonya. Semoga benar-benar manfaat. Bang Tenda pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Poco X5 Infinix Zero 5G Kita compare. Rame nih. Rame nih. Rame nih.